Intro Dan amalan yang paling baik diamalkan adalah Surat Patiha Mbah Ciyasin bagus, Talbarak bagus, Al-Waqi'ah bagus Tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surat Al-Fatiha Dan para ulama mengatakan Siapa yang mengekali setiap hari membaca Patiha 41 kali Allah bukakan atasnya tanpa susah payah Artinya kalau orang ini pedagang Amalannya Patiha 41 sehari Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah Kalau orang ini penuntut ilmu Dia baca Patiha 41 kali sehari Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah Kalau orang ini pegawai membaca Patiha 41 kali sehari Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya Tanpa susah payah Apabila kamu telah membaca Al-Fatiha Demikian itu Maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan Orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka Pada apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya kalau kita membaca Surat Al-Fatiha Sebagai mana petunjuk Atau keterangan yang disebutkan minggu dahulu Maka kita akan termasuk di dalam golongan orang yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang di bawah ini Maksud membaca Surat Patiha Seperti yang demikian itu adalah Pertama disebutkan bahwa Membaca Patiha itu Benar-benar dengan lisan dan hatinya Membaca Patiha kedua-duanya Lisan dan hati Dan itu ada terbagi dua Ada yang sekurang-kurangnya Atau disebut dengan Ashabul Yamin Itu orang yang membaca di mulut dahulu Diiringi oleh hati Seolah-olah Mulut itu gurunya oleh hati Nah itu adalah termasuk Bacaan Patiha Ashabul Yamin Begitu mulut kita mengata Bismillahirrahmanirrahim Dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Artinya sudah paham itu Bismillah itu Di mulut mengata Alhamdulillahirrabbilalamin Dalam hati Alhamdulillahirrabbilalamin Nah sedemikian terus Itu adalah sekurang-kurangnya Yang lebih baik daripada itu adalah Bacaannya orang-orang mukarrabin Mereka itu adalah Hati menjadi guru oleh mulut Mulut merupakan Penterjamah hati Jadi sebelum mereka menampakkan Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam hati Di dalam mulut Terlebih dahulu Hatinya sudah mengata Bismillahirrahmanirrahim Hanyar diucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dalam hati Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Dalam hati Ar-Rahmanirrahim Hanyar di mulut Ar-Rahmanirrahim Dalam hati Maliki Yaumiddin Di mulut Maliki Yaumiddin Nah macam itu Itu bacaannya Orang mukarrabin Hati terlebih dahulu Hanyar keluar Di mulutnya Dan itu Sudah paham Maknanya Mengerti Tujuannya Bismillahirrahmanirrahim Sudah paham Bahwa dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Aku memulai Pekerjaan Sembah yang ini Atau aku memulai Bacaan surat Al-Fatihah Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Penyayang Aku mulai Pekerjaan Bila sesuatu Pekerjaan Yang Dilaksanakan Dengan nama Allah Kita puji Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji Bagi Allah Segala puji Bagi Allah Yang dengan Allah Dimulai ini Pekerjaan Ini sembahnya Ar-Rahmanirrahim Maha Pengasih Maha Penyayang Maknanya Tapi rasanya Ni'mat Rasanya Nyaman Rasanya Bahagia Rasanya Senang Begitu kita mengucap Ar-Rahmanirrahim Itu ada rasanya Jadi paham Artinya Ar-Rahmanirrahim Maha Pengasih Penyayang Rasanya Senang Maliki Dan hanya Kita merasa Kita merasa lemah Kita merasa Kada punya apa-apa Kita merasa Kada punya kemampuan Kalau kada ditolong Oleh Allah Subhanahu Tunjukilah Tunjukilah kami Kejalan yang lurus Artinya Rasanya Rasanya ada harapan Rasanya berharap Berharap kepada Allah Agar ini Agar ini diperkenankan Agar ini Dikabulkan Ihdinas siratal Mustaqim Itu penjelasan Daripada siratal Mustaqim Jalan yang lurus Yang kami minta Itu macam apa Jalannya Orang-orang Yang engkau Berikan Ni'mat Mereka Daripada Para Nabi Dan Rasul Bukan jalan Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Yang dimarahi Allah Dan tersesat Mereka itu Jadi bila kita Membaca patiha Dengan demikian Dengan pemahaman Dengan mulut Dengan hati Dengan perasaan Maka termasuk Kita dalam Hadis Nabi Yang mengatakan Artinya Aku membagi Sembah yang Ini hadis Kudusi Allah berfirman Lewat Rasulullah Aku membagi Salat Antara aku Dan hambaku Dua paru Yaitu Separu Untukku Dan separu Untuk hambaku Bagi hambaku Apa yang dimintanya Hamba Mengucapkan Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Maka Allah Azzawajalla Berfirman Hambaku Memujiku Dan Menyanjungku Dan itulah Makna Ucapannya Semoga Allah Mendengar Orang yang Memujinya Al-Hadis Jadi dalam Surat patiha Itu Ada terjadi Tanya jawab Bukan tanya jawab Artinya Bersahut-sahutan Antara Allah Dengan yang Membaca Surat patiha Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allah menjawab Zakarani Abdi Zakarani Abdi Jara Tuhan Hambaku Menyebut Aku Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allah menyahut Hambaku Menyebut Aku Mengingat Alhamdulillah Rabbil Alamin Segera puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Ucapan kita Allah menyahut Hamidani Abdi Hambaku Memuji Aku Ar-Rahmanirrahim Allah Mengata Allah Menjawab Asna Alayya Abdi Hambaku Telah Menyanjung Aku Maliki Ya Wa Middin Raja Di hari Kiamat Allah Menjawab Majjadani Abdi Memuliakan Mengagungkan Akan Aku Uli Hambak Bila Kita Berkata Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepada Engkau Kami Beribadah Hanya Kepada Engkau Kami Minta Tolong Allah Menyahut Minkal Ibadah Wa Alayyal Awno Engkau Beribadah Aku Yang Menolong Kata Tuhan Minkal Ibadah Wa Alayyal Awno Engkau Yang Beribadah Aku Yang Menolong Artinya Apa Setiap Kali Kita Melakukan Ibadah Itu Adalah Allah Allah Akan Memberi Pertolongan Untuk Menyelesaikan Ibadah Itu Dengan Sebaik Baiknya Asal Kita Bujur Sungguh Beribadah Jadi Kadang Kayak Apa Haja Sulitnya Ibadah Kayak Apa Haja Payahnya Ibadah Kalau Kita Sungguh Sungguh Allah Menolong Dan Kita Bisa Menyelesaikan Ibadah Menghapal Quran Satu Ibadah Kalau Kita Sungguh Sungguh Menghapal Quran Allah Menolong Allah Yang Menolong Kita Malam Ini Sembah Yang Seratus Rakaat Asal Kita Bujur Ditolong Allah Minkala Ibadah Wa Alayy Al-Aun Jadi Sembah Yang Surat Patihah Itu Isinya Adalah Munajat Kepada Allah Jawab Berjawab Artinya Allah Menjawab Kita Membaca Patihah Kalau Kita Baca Baca Macam Tadi Kita Membaca Bismillahir Rahmanir Rahim Hatik Salah Assani Iya Surat Surat Al-Hamdi Assalah Ada Juga Marilah Kita Membaca Surat Assalah Surat Patihah Artinya Ada 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 Hadis Al-Kafiyah Surat Patihah Al-Kafiyah Surat Yang Mencukupi Artinya Sembah yang Kita Walaupun Kata Dari Yang Dibaca Surat Surat Lain Patihah Cukup Al-Kafiyah Al-Wafiyah Yang Menyempurnakan Yang Menunaikan Ashifah Penyembuh Al-Asas Fundasi Macam-macam Marahnya Surat Patihah Jadi Maksud Dalam Hadis Tadi Kasam Tussalah Aku Membagi Salat Artinya Membagi Surat Patihah Itu Dibagi Dua Tadi Jadi Patihah Adalah Merupakan Inti Dari Segala Al-Quran Patihah Dan Amalan Yang Paling Baik Diamalkan Adalah Surat Patihah Mempercayasin Bagus Tabarak Bagus Al-Wakiyah Bagus Tapi Lebih Baik Lagi Ada Amalan Membaca Surat Al-Fatihah Para Ulama Mengatakan Siapa Siapa Yang Yang Mengakali Setiap Hari Membaca Patihah 41 Kali Allah Bukakan Atasnya Tanpa Susah Payah Artinya Kalau Orang Ini Pedagang Amalannya Patihah 41 Sehari Allah Bukakan Pintu Rizki Tanpa Susah Payah Kalau Orang Ini Penuntut Ilmu Dia Baca Patihah 41 Kali Sehari Allah Bukakan Pintu Ilmu Tanpa Susah Payah Kalau Orang Ini Pegawai Membaca Patihah 41 Kali Sehari Allah Bukakan Pintu Karirnya Sebaik Baik Tanpa Susah Payah Al-Wafiyah Itu Patihah Surat Al-Wafiyah Yang Menyempurnakan Malam Siang Tersarah Membaca 41 Kali Cuma Caranya Membaca Itu A'udzubillahiminasyaitanirrajim Sekali Dulu Pemulaan A'udzubillahimasyaitanirrajim Sekali Hanyar Bismillah Terusnya Bismillah Bismillah Cukup Sekali Pemulaan Yang Pertama Itu B'A'udzubillah Patihah Kedua A'udzubillah Lagi Pertama A'udzubillahimasyaitanirrajim Kemudian Yang Kedua Disambung Antara Bismillah Dengan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sambung Hanyar Ar-Rahmanirrahim Memandak Maliki Yawmiddin Memandak Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Memandak Ihdinas Suratal Mustaqim Memandak Suratal Lathina An'amta Alayhim Rayril Maghubi Alayhim Waradhalin Terus akan sambung Siratal Lathina An'amta Alayhim Yang Bemandak Di Alayhim Terus Siratal Lathina An'amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Walad Alayhim Amin Amin 41 kali Setiap hari Patah Allahu Alayhim Bila Ta'ab Allah Akan Membukakan Segala Pintu Atasnya Dengan Tanpa Susah Payah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sambung Ar-Rahman Ar-Rahim Bemandak Sa'ayat Maliki Amid Sa'ayat Iyakan A'budu Iyakan Nasta'in Sa'ayat Ihdina Siratal Mustaqim Tiap-tiap Ayat Bemandak Kecuali Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sambung Lawan Mulai Siratal Jangan Bemandak Sampai Walad Dhalin Siratal Lathina An'amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Walad Dhalin Macam Itu Cara Ma'amal Akannya Waktu Yang Paling Baik Waktu Menjelang Sahur Yang Paling Baik Ngunya Kadakawa Jam 12 Malam Kadakawa Jam 12 Maghrib Kadakawa Imba Isa Kadakawa Siang Pokoknya Dalam 24 Jam Ada Amalan 41 Kali Surah Fatihah Fatah Allahu Alayh Bilata'am Seandainya Kamu Tidak Mendapat Bahagian Dari Salatmu Selain Allah Ta'ala Ingat Kepadamu Dalam Kemuliaan Dan Keagungannya Maka Cukuplah Bagimu Demikian Itu Sebagai Suatu Pemberian Maka Bagaimanakah Dengan Pahala Dan Anugerah Yang Kamu Harapkan Dan Lekata Sumbah Yang Kita Kada Bepahala Umbamanya Tapi Allah Menyahut Kita Itu Sudah Merupakan Ganjaran Yang Sangat Besar Kita Mengata Bismillahirrahmanirrahim Allah Menyahut Kula Zakarani Abdi Hambaku Menyebut Aku Nah Allah Mengata Itu Sudah Merupakan Ganjaran Yang Luar Biasa Karena Allah Menyebut Kita Sebagai Hambaku Zakarani Abdi Hambaku Telah Menyebut Andai Katakan Berapa Hal lain Pada Itu Sudah Cukup Daripada Lebih Lebih Daripada Cukup Sudah Dan Demikian Juga Sayugiyah Kamu Memahami Surat Surat Yang Kamu Baca Pindik Tapi Mengerti Tapi Paham Tapi Merasa Lebih Baik Daripada Panjang Paham Dan Demikian Juga Sayugiyahnya Kamu Memahami Surat Surat Yang Kamu Baca Sebagaimana Akan Datang Penjelasannya Dalam Kitab Tilawat Al-Quran Maka Janganlah Kamu Lupa Terhadap Perintah Dan Larangannya Ada Mengerti Ada Tahu Ayat Yang Dibaca Larangankah Perintah Maka Janganlah Kamu Lupa Terhadap Perintah Dan Larangannya Janji Dan Ancamannya Nasihat Nasihat Dan Berita Berita Para Nabinya Mengingat Anugerah Anugerah Dan Kebaikan Masing-masingnya Mempunyai Hak Ayat-ayat Itu Mempunyai Hak Untuk Kita Tunaikan Maka Harapan Adalah Hak Janji Harapan Adalah Hak Janji Allah Berjanji Dalam Quran Janji Janji Allah Nanti Akan Dibawa Orang-orang Yang Takwa Kepada Tuhan Mereka Kepada Surga Berkelumpuk Kelumpuk Nah Waktu kita Membaca Ayat Itu Adalah Hak Yang Dituntutnya Kita Berharap Termasuk Yang Dalam Golongan Itu Jadi Ada Rasa Harap Ada Rasa Harap Harap Inna Hukana Tawaba Past Taghfiruhu Minta Ampunlah Kamu Kepada Allah Inna Hukana Tawaba Ya Sungguhnya Allah Itu Adalah Maha Penerima Tawab Nah Disitu Kita Berharap Bahwa Allah Menerima Tawab Allah Memukakan Pintu Tawab Kepadaku Ini Hak Ayat Itu Ada Yang Mesti Kita Rasa Takut Adalah Hak Ancaman Kalau Allah Mengancam Lewat Kalamnya Maka Kita Yang Membaca Itu Mestinya Ada Merasa Takut Ini Sebagai Hak Yang Mesti Dilaksanakan Oleh Yang Membaca Ayat Tersebut Misalnya Itu Ayat Ancaman Allah Kamu Nanti Akan Melihat Neraka Jahin kemudian kamu melihat neraka itu jelas nampak ada habar lagi barangnya kelihatan nerakanya ada kemudian nanti kamu akan ditanya dari segala ni'mat yang diberikan Allah dimana datangnya, kemana menggunakannya bagaimana caranya nah ini ayat merupakan ancaman dari Allah kalau kita membaca ayat itu karena ada rasa apa-apa kita kadang menunaikan hak ayat kamu nanti akan ditanya daripada ni'mat yang diberikan Allah nanti kita mesti takut mesti takut kita akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah tentang ni'mat-ni'mat yang kita terima dalam dunia haknya ayat itu ayat yang isinya ancaman mesti ada rasa takutnya di hati kita azam adalah hak perintah dan larangan azam mencita-cita kalau kita membaca ayat yang isinya menyuruh dalam hati kita ada kita-cita untuk melaksanakan suruh itu kalau ayat itu isinya adalah larangan larangan dalam hati kita ada kita-cita untuk menjauhi itu itu ayat macam ayat Allah fa'amal yatim falatakhar yatim itu jangan digertak ini perintah Allah larangan yatim jangan digertak jangan dipaksa jangan digagahi orang-orang yang minta-minta itu nah jangan digertak itu Allah memberikan kepada kita arahan begitu kita membaca ayat itu kita bertikat untuk melaksanakan perintah Allah ada pun ni'mat Tuhan yang diberikan bahadis ceritakan ni'mat itu kepada kaum muslimin kepada manusia ni'mat itu jangan disimpan Allah kalau ketujuh orang menyimpan ni'mat bahadis ceritakan ni'mat menceritakan ni'mat itu imat dengan mulut atau dengan keadaan baju baik tapih baik kupiah baik gelang jam baik itu menceritakan ni'mat Allah disuruh Allah wa'amma bin ya'mati rabbik bahadis begitu kita membaca ayat itu dalam hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan perintah itu nah itu haknya ayat tadi mengambil nasihat adalah hak nasihat mengambil nasihat adalah hak nasihat demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian manusia itu semuaan rugi Allah memberikan nasihat kepada kita Allah memberikan nasihat kepada kita kecuali orang yang beriman dan beramal yang saling bernasihat nasihatan dengan kebenaran dan kesabaran nah itu nasihat Allah syukur adalah hak anugrah kalau ayat yang kita baca ini tentang anugrah Allah kepada kita dalam hati kita ada perasaan syukur kepada Allah kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk anugrah Allah manusia ada macam kambing di ulah Tuhan ada macam kalalawar tapi sebaik-baik bentuk nah itu anugrah Allah kalau kita baca itu ayat kita senang kita syukur kepada Allah rasanya syukur adalah hak anugrah laqad khalaknal insana fi ahsani takwim contohnya dan mengambil pelajaran adalah hak berita khabar para nabi ada ayat tentang cerita-cerita kisah-kisah dahulu kita ambil ya atibar contohnya alam tala kayfa fa'ana rabbuka bi ashabil fiil alam yaj'al ka'idahum fi tadlil ini ayat mengisahkan berhari apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Tuhan engkau melakukan dengan pasukan gajah pasukan gajah abrah bagaimana kuatnya tapi Allah melawannya alam tala kayfa fa'ana rabbuka bi ashabil fiil alam yaj'al ka'idahum fi tadlil usaha mereka semua sia-sia nah ini haknya ayat itu adalah diambil ya atibar diambil peduman kayak apapun kuatnya seorang manusia kayak apapun kuatnya satu kelompok kalau Allah sudah menghancurkan ada apa-apanya lagi nah itulah sembahyang menimbulkan berbagai macam rasa dalam hati manusia jadi dalam sembahyang itu kalau kita memahami kadang-kadang ada rasa gembira ada rasa takut ada rasa macam-macam sesuai dengan ayat yang dibaca dan diriwayatkan bahwasanya zurarah bin awfa ketika sampai pada firman Allah faizanukirafinnakur surat al-muddazir ayat 8 artinya apabila ditiup sanggakala bila ditiup sanggakala ia tersungkur dan meninggal dunia kenapa karena saking takutnya ini menunaikan hak ayat bagaimana keadaan bumi bagaimana keadaan manusia isi bumi waktu Allah menyuruh israfil meniup sanggakala gunung-gunung terabang sama puhun-puhun tumbang kita bayangkan manusia yang hidup waktu itu kayak apa kisahnya apa ibrahim an-nakai apabila mendengar firman Allah ta'ala ida sama unsakat artinya apabila langit terbelah maka ia gemetar sehingga sendi-sendinya bergetar ini orang yang merasakan merasakan tentang makna daripada ayat Abdullah bin Wakit berkata saya melihat Ibn Umar salat dalam keadaan lupa diri dan benarlah baginya untuk terbakar hatinya dengan janji dan ancaman tuannya karena ia adalah hamba yang berdosa dan hina dihadapan Tuhan yang maha perkasa dan maha memaksa pengertian pengertian ini menurut tingkat pemahaman mereka orang yang makin paham satu ayat Quran makin bisa untuk merasakannya dan pemahaman itu sesuai dengan kesempurnaan ilmu dan kejernihan hati sedangkan tingkat tingkat itu tidak terbatas ada yang merasakan sampai gemetar ada yang merasakan hanya sekedar rasanya tergantung kejernihan hati seseorang salat adalah kunci hati padanyalah terbuka rahasia rahasia kalimat kalimat ini adalah hak bacaan hak bacaan kadang-kadang kita takut kadang-kadang kita berharap kadang-kadang kita gembira kadang-kadang kita rasa syukur hak zikir-zikir dan tasbih-tasbih juga seperti itu kemudian dipelihara wibawa dalam bacaan maka bacaan itu ditartilkan dan tidak dirajut tidak jelas karena terburu-buru kalau kita membaca ancap sudah jelas kata khawa paling-paling kawa inget menerjamahkan paling kawa inget menerjamahkan bagi yang paham artinya bismillah bismillah rrahman rrahim rrahman 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 rrahim rrahman 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 kemudian dipelihara wibawa dalam bacaan maka bacaan itu ditartilkan dan tidak dirajut tidak jelas karena terburu-buru karena hal itu lebih mudah untuk direnongkan dan dibidakan antara irama-irama pada ayat rahmah dan azab janji dan ancaman pujian pengagungan dan pemuliha ini ayat yang membaca tentang ayat yang mengisahkan tentang azab yang benar-benar lagu-lagu membaca dan mengartikan adanya orangnya kalau ayat yang berkisah tentang surga ayat berkisah tentang kenikmatan kenikmatan bidadari ayuh anak bu lagu-lagu benyari-nyaring membacaan itu sesuai dengan perasaan saat itu kalau ayat yang sedih ayat yang isinya ancaman nah itu kadang mau membaca pakai irama rrahman rrahman contoh wailulikullihumazatillumazah ini ayat semuanya isinya ancaman wailulikullihumazatillumazah neraka bagi orang yang suka menggibah dan yang suka mencacimaki orang alladijama'amalam wa'addadah neraka bagi orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung harta dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia senang dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia kekal kalau tidak ya Tuhan harta karena bisa membuat seseorang senang bahkan harta membuat seseorang sedih membuat seseorang menderita di akhirat terutamanya kalau tidak mereka akan diluntarkan di dalam neraka hutama tahukah engkau apa itu hutama neraka hutama itu neraka yang siksanya sampai menusuk ke dalam hati itu disediakan untuk mereka-mereka tadi yang suka menggiba suka mencaci suka mengumpul harta dia akan dibentangkan pada tiang-tiang yang dipanjangkan nah ini surat ini dibaca ada yang berlagu-lagu kita paham artinya kita merasakan tujuannya karena isinya ayat ini surat ini adalah semuanya tentang kesedihan tentang siksa Allah di hari kiamat kainan jadi sesuaikan irama-irama perintah ada mau berlagu perintah orang merintah maulah berlagu kita menyeru anak maulah berlagu ada maulah musti tegas orang yang minta-minta jangan digertak musti tegas itu haknya bacaan dan dibidakan antara irama-irama pada ayat rahmat dan azab janji dan ancaman pujian pengagungan dan pemulihan an-naha'i salah seorang awliya Allah apabila meliwati seperti firman Allah azawajal matahazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu bin ilah surat mu'minun artinya Allah sekali-kali tidak mempunyai anak Allah tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya imam naha'i kalau sidin membaca ayat itu ia lemahkan suaranya ini gimiti suaranya kenapa digimiti suaranya seperti orang yang malu dan menyebutkan setiap sesuatu yang tidak layak untuknya kalau ada ayat-ayat yang menceritakan tentang perkataan orang kafir yang ucapannya menyudutkan Allah itu dibaca dengan gimit seolah-olah kita malu membaca ayat itu dan diriwayatkan bahwasanya dikatakan bagi orang yang membaca Al-Quran dan ikra warqi waratil kamakunta turat tirufid dunia artinya bacalah tinggilah dan tartilkanlah sebagaimana kamu dulu mentartilkan Al-Quran di dunia jadi dipelajari makna-makna surat yang dibaca ada kita rejamahnya Al-Quran kuliah ayuhal kafirun yang dibaca karanjakan pahami artinya dihapali terjamahnya supaya bisa merasakan apa yang dimaksud dengan kuliah ayuhal kafirun kulhu wallahu ahad kuasai maknanya supaya bisa merasakan kul a'udhu bi-rabbil falak kul a'udhu bi-rabbin nas pelajari terjamahnya dalam Al-Quran terjamah itu sangat mendukung untuk mendapatkan husuk kalau kita tidak tahu terjamahnya tidak tahu terjamahnya belum tentu bisa husuk terjamahnya kamu menerjamahkan tapi sembahyang bisa tidak tahu terjamah lagi apalagi tidak tidak tahu terjamah dahulu makinnya nah jadi mengetahui terjamah Al-Quran itu mendukung mendukung untuk mendapatkan husuk dari tahu terjamah bisa merasakan tadi adapun terus menerusnya berdiri maka sesungguhnya itu perhatian atas pendirian hati bersama Allah pada satu sifat dari kehadiran Nabi Sallallahu Sallam bersabda inna Allah Sallam muqbilun alal musalli ma'alam yalatafid artinya sesungguhnya Allah Sallam menghadap kepada orang yang sedang salat selama ia tidak berpaling artinya kadang menulih Allah selalu menghadapi orang yang sembahyang itu dengan rahmat yang khusus selama kita menulih kalau kita menulih baik ke kanan atau ke kiri Allah berpaling Allah berpaling sebagaimana kamu wajib memelihara kepala dan mata dari berpaling ke segala arah maka demikian juga wajib memelihara sir rahasia atau hati dari berpaling kepada selain salat jadi kita kadang pernah lupa posisi karena kalau kita lupa posisi kadang kawah khusus ini sedang rokok kita ingat bujur aku ini rokok karena yang tidak aku ingat aku ini sedang yang tidak karena sujud sadar aku sedang sujud nah hati kita kadang boleh berpaling daripada itu sehingga kita kadang boleh sujud kita kadang merasa pada sujud karena keasikan memikirkan sesuatu maka ingatkanlah dengan penglihatan Allah kepadanya dan dengan jahatnya memperinting bagi orang yang munajat ketika orang yang munajat itu lalai bahayanya besar orang yang sembahyangnya kadang biris hatinya kadang husuk sembahyangnya sembahyang itu akan dibikin oleh Allah seperti kain buruk kemudian dipukulkan ke wajahnya lazimkan agar hati itu kembali kepadanya lazimkanlah husuk bagi hati sesungguhnya terlepas dari berpaling zahir dan batin itu adalah buah husuk mana kalau batin itu husuk maka zahir pun husuk kalau hati kita dalam sembahyang terarah anggota zahir pun terarah mana kalau batin itu husuk maka zahir pun husuk nabi sallallahu assalam bersabda dimana beliau melihat orang yang salat bermain-main jenggutnya sembahyang so jenggut tangan nyaman nanti nanti kita melihat ada pun orang ini seandainya hatinya husuk niscaya anggota anggota badannya pun husuk artinya ya Allah berbaiki pemimpin dan rakyat yang dimaksud pemimpin siapa hati hati rakyat siapa mata talinga tangan batis rakyat Allahumma aslih imam wal ummah war rai war rai ya ambu bakar siddiq radiyallahu anhu dalam salatnya seolah-olah pasak kalisin gerakan dan ibn zubair radiyallahu anhu seolah-olah dia itu sebatang kayu sembahyang tegak sembahyang mbak ayun kayak ditiup angin tuh awak ada kenapa ada mengerti juga ada sembahyang mbak ayun awak amunit racap tiga kali batal dan sebagian mereka tenang dalam rukunya sekiranya burung-burung pipit bertinggir diatasnya maka seolah-olah dia benda mati dalam berdiri tegak kurus gana seluruhnya itu dikehendaki oleh naluri dihadapan orang yang dihormati dari para putra dunia dihadapan raja berdiri tegak dihadapan raja-raja dunia kita kita bisa berdiri menghadap raja pasti tegak maka bagaimana tidak ditunaikan dihadapan maharaja dari seluruh raja di sisi orang yang mengenal maharaja dari seluruh raja itu setiap orang yang tenang dihadapan selain Allah dengan khususus sedangkan anggota-anggota badannya bergerak-gerak dihadapan Allah dengan sia-sia maka itu karena kurangnya pengetahuannya tentang kebesaran Allah dan penglihatannya terhadap rahasia dan isi hatinya orang pekawat tentera pekawat khususus teratur dihadapan raja-raja pembesar dunia tapi kalau sembahyangnya bergerak sia-sia menunjukkan orangnya kekurangan ma'rifatnya kepada Allah kalabihan ma'rifat lawan manusia ikrimah berkata mengenai firman Allah azza wa jalla alladhi yara kahhinatakum watakallubak pis sajidin artinya Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud Allah ada pernah lepas pandangannya dimana kita berdiri rukuh sujud sedikit pun ada terlepas daripada penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala di situ ada pun rukuh dan sujud